Itu yang nomor 1. Pentrokan antara dua kubu Masa Organisasi Masyarakat Ormas di Bogor, Jawa Barat kian berbuntut panjang. Senin malam, Masa dibubarkan paksa oleh petugas TNI Polri lantaran kedapatan konvoy dan hendak menggelar aksi sweeping di jalanan. Selain dihalau, Masa juga didorong mundur untuk menjauh keluar perbatasan wilayah kota dan kabupaten. Pihak Muspida juga sempat terlibat cekcok dengan pengurus salah satu Ormas yang menuding lawannya melakukan provokasi. Selain mengancam sanksi tegas kedua pihak, Wali Kota Bogor juga akan menjatuhalkan patroli gabungan sepekan ke depan demi mengantisipasi buntut pertikaian Ormas. Hingga tadi malam, petugas gabungan terus melakukan penyekatan di sejumlah titik yang ditaksir rawan basis Ormas. Kesepakatan damai baik dari PP maupun PPKB untuk tidak memperpanjang lagi untuk saling menahan diri. Kita cek di beberapa titik, semua sudah menahan diri. Tinggal jangan sampai ada aksi-aksi lanjutan. Sebelumnya kedua masa Ormas ini terlibat saling serang di sejumlah wilayah di Kota Bogor sejak Senin Linihari hingga berujung bentrokan di kawasan Yasmin pada Senin Siang. Aksi beringas ini diduga dipicu karena salah paham saat posko salah satu Ormas dirusak oleh masa Ormas lainnya. Selain membakar dan merusak sejumlah sepeda motor dan mobil, masa yang membawa senjata tajam juga melukai satu orang lawannya.